Hai tes 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Murugimang 6969 NGPS Oke guys ya spesial di tanggal 4 November 2024 kita disini pengen bagikan tweak mode sudah persipin namanya dan disini gua kita sediain untuk empat mode yaitu tweak mode bateri tweak mode performance tweak mode standar dan tweak mode Ultra Ultra bateri jadi buat teman-teman yang mungkin tulis manual di aplikasi sale yang mungkin kagak tembus ini sekadar membantu banyak siapa tahu dengan menggunakan sales script gua HP kalian bisa tembus dan disini kita perparen aja jujur-jujuran aja bahwa disini kita perlihatkan juga untuk prosesnya dan dari keempat modul ini jadi kalian tinggal pilih aja banyak dari mode kalau mau mode performance ini dia akan mengorbankan sedikit baterai kalian yaitu panas sedikit dan agak sedikit boros nah kalau kalian kalau pengen game yang enggak terlalu panas dan enggak terlalu boros kalian tinggal jalanin aja yang mode standar dan sebaliknya buat kalian teman-teman yang lagi ada di hutan atau lagi dinas atau lagi di sekolah kalian tinggal jalanin mode baterai nah kalau pun kalian pengen yang hemat baterai banget kalian tinggal jalankan yang Ultra bateri misalnya seperti ini nah kalau pun Ultra bateri ini buat yang lagi di perjalanan lagi dinas lagi ke gunung lagi pokoknya apa aja dah biar baterai kalian itu awet banget nah jadi langsung saja kalian tinggal download aja kalian cari di link deskripsi ini buat yang pakai password dan no password nah jadi buat teman-teman yang tidak mau pakai password dan 10 kali short link atau no password kalian tinggal berlangganan di channel ini dan linknya sudah ada di tab langganan atau tab membership kalian cukup klik join ataupun gabung di sebelah subscribe banknya jadi cukup Rp10.000 doang kalian nabung Rp1.000 sehari selama 10 hari kalian sudah mendapatkan modul ini tanpa password dan tanpa skip short link selama 10 kali oke kita sudah iklannya kita langsung saja coba spoiler dan disini kita spoiler satu doang banyak karena untuk dari beberapa modul ini berbedaannya hanya terletak pada pelu pelu itu apa sih bang kalian tanya aja pelu itu di chat GPT biasanya dia jawabnya pelu itu adalah nilai dari suatu tweak oke seperti itu oke langsung saja disini kita coba spoiler nah jadi yang paling spesial disini dari setiap modulnya dia akan merubah resolusi kalian bang nya maupun FHD HD SD UHD 4K dan UHD TV 8K banyak Hai 4k 4k 8k apa tuh 8 ya lihat lupa lagi masih inggris anjir lah ya pokoknya seperti itu banyak dari setiap modenya gua sediain juga untuk Downscale dan upscale nya Seperti itu Jadi untuk mode standar juga ada Dan ultra baterai juga ada Nah jadi apa aja sih Bahan tweak terbarukan Oke jadi langsung saja kita ambil contoh disini Jadi buat teman-teman Sesuaikan aja kalau misalkan Resolusi layar kalian SD Nah ini kasus misal SD Kalau SD ini dia Di 540 ya Kalau gak salah Kalau HD ini di 720 Terus FHD ini 1080 Kalau UHD TV di 2160 Kalaupun UHD TV Kita cek dulu berapa ya Ya pokoknya begitulah Untuk downscale dan upscale nya Sudah gue atur ya Nah ada pun kalian tinggal jalankan aja Komennya semisal seperti ini Kalian tinggal copy Pasti aja ke beri pen kalian Seperti itu Oke kita lanjutkan untuk spoilernya Kita ambil contoh disini untuk Poporki aja Nah jadi disini kita Disclaimer dulu Disini cocok-cocokan Jadi buat teman-teman Disini untuk tweak cmd The faceconfig Put game overlay Tidak ada fail hapus Sebenarnya kalian tinggal Ubah value nya aja sendiri Nah jadi seperti video sebelumnya Di oktober Untuk tweak di atas ini Sama saja bangnya nih Tapi yang ada yang berbeda Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Untuk tweaknya disini kita sudah satukan Nah jadi disini untuk pendeteksiannya Juga sudah bagus bang ya Sudah gue satuin juga Nah ada pun disini untuk tweaknya IPM list pak KG Dia akan mendeteksi otomatis pak KG Yang terdaftar di atas Buat teman-teman yang Misalkan pak KG game nya Nggak masuk Kalian tinggal tambahkan manual Bang ya tambahkan pak KG lainnya Disini yang terpenting itu Kalian jangan lupa untuk Tanda petiknya Terus tanda petik Penutupnya juga Jangan lupa Pokoknya sampai hijau Kayak gini bang ya Kalian editnya nanti Kalau mau nambahin Seperti itu Oke kita lanjutin kembali Dan disini Bentar Nah ada penutup tweak Mengkonfigurasikan EPS Dan parameter tambahan lainnya Kalian bisa lihat disini Put output untuk mode 2 Kalian bisa lihat Disini untuk mode 2 EPS Repress rate Frame rate cap Touch sampling rate Frame rate limit Down scale factor disini Karena per K Gue aturnya di 2.0 Karena 2.0 itu 21.6 Terus resolution scaling Gue atur di 2.0 juga Terus untuk pesing Virtual sinkronisasi Gue bikin 0 atau false Biar gak terlalu Shuttering bang ya HP kalian Terus disini ada tambahan Max frame rate 120 Terus min frame rate 120 Terus target frame rate Juga ada 120 Frame rate mode Pixate Value nya Terus Terus repress rate Terus 40 Touch latency reduction Frame rate smoothing Terus Untuk mode 3 nya Kita lanjutkan Hampir sama aja bang ya Untuk mode 3 ini Biasanya mode bateri Tapi disini Gue Boost aja semuanya Nah jadi seperti itu Ada pun untuk tweak Pendeteksi nya Apakah Masuk atau tidak Disini kita masukin juga Cek apakah parameter Berhasil diterapkan Nah jadi Kalau misalkan Berhasil atau tidak Disini Untuk tweak Eho nya sudah gue Masukin Perperan aja Disini Kalaupun dia Kagak masuk Atau gagal Disini ada Apa ya Tambahan LC Nah dia ini LC Fungsinya untuk Mendeteksi Kalau misalkan gagal Dia akan Menampilkan EPS atau parameter Tambahan gagal Diterapkan Tapi kalau berhasil EPS dan parameter Tambahan berhasil Diterapkan Dengan konfigurasi Max performance Misal seperti itu Nah ada pun untuk value Dari CMD game mode Kalian bisa baca Disini bang ya Nah ada pun untuk CMD game mode Disini kita sudah Atur di performance Misal seperti itu Ada pun disini Kita transparan aja Jadi kalau misalkan Kagak masuk Dia akan menampilkan Game mode performance Gagal diterapkan Nah tetapi Kalau berhasil Dia akan menuliskan Game mode performance Berhasil diterapkan Dan disini Semoga aja Bisa membantu Teman-teman yang mungkin Nulis manual Kagak tembus Nah jadi disini Untuk modulnya Membantu kalian Bang ya mungkin Masih bingung gitu Dengan menulis manual Ataupun Sales scriptnya Kagak tembus Nah oke Semoga bang Paham dan jelas Nah ada pun Ini untuk Tweet familiar Yang sudah gue jelaskan Kemarin Untuk pengaturan Dari mode performance Untuk CMD thermal service Di operate status 0 Terus CMD Pixet performance Dengan mode enable nya 1 Ada pun CMD power set Adaptive power Shaper enable Gue bikin 0 Biar enggak Apa Biar ngeboost lah Performanya Enggak dibatasi Terus CMD power set mode Gue bikin 0 Tak terbatas Biar gagal nge-lag Oke Untuk cara menjalankannya Seperti biasa Kalian tinggal Extract aja Di Apa Di tempat Pell download kalian Kalian tinggal Extract aja Pilih mode nya Ini ya Dan disini gue contohin Untuk aplikasi CMD manager Ada pun untuk JetR shaper Sama aja Yang terpenting itu Folder mode nya Folder mode ya Perhatikan Folder mode nya Ditaruh Di storage Nih kalian tinggal Salinkan aja Atau pindahkan ke storage Misal seperti itu Nah kalian tinggal Pilih aja Semisal Kalau kalian lagi di hutan Pilih ini Kalian tinggal copy Pastikan aja Kesamping Salinan ke storage Nah tetapi Disini kita pengen Jalankan mode performance Untuk mode nya Ini kalian tinggal Taruhkan aja Ke storage Nah misal Seperti itu aja Banyak tinggal Sesuai kebutuhan aja Maupun mode ultra baterai Standar performance Atau baterai Paling terpenting itu Folder Folder mode nya Oke Semoga jelas Nah ini kalian tinggal Salinkan aja Ini tweak mode performance Ini kalian tinggal Salinkan aja Ke storage Sama aja Misal ZR shipper Apakah kalian ingin Salinan mode Ke storage Emulated null Oke Kita tinggal klik Oke Dan Langsung saja Kita coba jalankan Untuk 4K aja Sebenarnya Buat nonton film aja Gak saran juga Kalau pakai 4K Karena beberapa Teman-teman Kagak cocok Kalau misal Dinaikin Untuk upscale Atau resolution Scaling nya Misal seperti itu Oke Dan disini Contoh aja Kalau mau Lebih enak Kalian tinggal Pilih mode SD 540 ya 540p Oke Misal seperti itu Kalian kalau sudah copy Tadi Misalnya disini Contoh doang Nah Kalau pun kalian Kalau pengen enak Permain game Pilih yang 540 SD Ataupun HD 720p Kalau pengen enak Oke Kalau pun sudah Kalian tinggal masuk Ke briefend Kalian tinggal buka briefend aja Kalian tinggal klik Disini Lalu klik SC comment Klik oke Lalu pastikan yang sudah kalian copy Tadi Copy pastikan aja Lalu tinggal jalankan Untuk tweak ini Sebentar doang Untuk pemasangan yang gak sama Seperti Dextowat Atau Dalvik Executable Jadi disini Dia akan Otomatis Memasuk Ke Channel gue Banyak kalau misalkan Sudah masuk otomatis Ke channel gue Dan disuruh gabung Ini buat yang Mau aja berlangganan Sebenarnya disini Sudah berhasil Karena memang disini Kita bikin Masuk otomatis Ke youtube Ini buat tanda Terima kasih abangnya aja Kalau misalkan Warrock Tinggal klik gabung Cuma 10 ribu doang Oke Misalnya seperti itu Nah ada pun disini Untuk notifikasinya Berhasil atau tidak Kalian bisa lihat Disini perperan aja Kita liatin Apakah masuk Atau tidak Untuk Genshin Impact Karena disini Genshin Impact Kita install juga PUBG Honor of King Mobile Legends Juga ada Nah jadi disini Untuk notifikasinya Aplik Apliying tweak To Komihoyo Nih Malah ke scroll Gico Nah disini Tandanya Masuk bangnya Untuk tweaknya Kita disini Perperan aja Dan transparan Pak KG Komihoyo Ditemukan Melanjutkan tweak Katanya Terus output Dari CMD Defense Config Getda Ini untuk pendeteksian Terus output Output dari CMD DPS Config Put EPS Parameter Dan parameter Tambahan Terus disini EPS dan parameter Tambahan Berhasil diterapkan Kalau misalkan gagal Dia ada tulisannya gagal Misalnya seperti itu Bangnya Karena disini Sudah perperan Bisa mendeteksi Apakah tweak itu Masuk atau tidak Nah Nah nih Oke Dan disini Output dari CMD Game Mode Performance Game Mode Performance Berhasil Diterapkan Kekom.mihoyo Genshin Impact Oke Dan disini Untuk output Setelah tweaknya Dan disini Benar-benar Kedeteksi Benar-benar Kedeteksi Untuk mode 2 Performance EPS 120 Refresh rate 120 Frame rate 120 Touch something rate Sampai dengan seterusnya Oke Dan disini Sudah benar-benar Masuk Untuk tweaknya Kalian bisa geser aja Sampai dengan Selesai Ini panjang banget Sampai frame rate Smoothing Bangnya Oke Dan disini Untuk Apli Y2.com Mihoyo Genshin Impact Nah Jadi disini Tweaknya berhasil Diterapkan Ada pun Mobile Legends Juga berhasil Disini Perperan aja Jadi hati-hati Buat teman-teman Yang Pakai modul Dari Youtuber sebelah Karena memang Mereka pakai Sintas SD Card Itu Mereka sengaja Sembunyikan Notifikasinya Bangnya Enggak perperan Nah jadi Seperti itu Kalau gue sih Jujur-jujuran aja Untuk kalau berhasil Ada tulisannya Berhasil Kalau enggak Enggak Nanti kelihatan aja Ada penutup Tencent.ig Atau PUBG Sudah gue Lihatkan nih Berhasil juga Terus kebawah Disini untuk Car Estrade Juga berhasil Terus untuk Honor of King Juga berhasil Diterapkan Sampai dan kebawah Udah enggak ada Karena Pak KG-nya Kan enggak Gue install Karena dia akan Melewati otomatis Kalau Pak KG-nya Kagak ada Ditemukan Oke Mungkin sekian dulu dari saya Kalian tinggal Kalau sudah selesai Semisal seperti ini Dan mental ke Youtube Gue Kalian tinggal Buka game-nya aja Oke Mungkin sekian dulu dari saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan juga Jangan lupa juga Untuk nyalain tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati